Hai sebelum kita mempunis apakah servo ataupun ESC nya yang bermasalah Hai ada baiknya kita cek dulu servo nya ataupun ESC nya kita ukur nanti tahanan itu antara pin kepin berapa tahanannya apakah masih ikut standarnya ataupun ada perbedaan yang mencolok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu Bos di channel saya lagi Bos ini Mitsubishi Lancer ini masalahnya Hai pas di Star awal apalagi dalam keadaan suhu dingin setarnya agak susah di stater deh hidup cuma stasionernya enggak dapat ayo putaran putaran idolnya enggak dapat langsung slow lahan bisa mati ini kan biasanya enggak lepas dalam keadaan suhu dingin ataupun di Star pagi hari biasanya akan RPM nya di atas 1000 nanti udah mulai sampai suhu kerja tempat mesin RPM nya bakal turun di bawah 1750 sampai 800 ini tidak terjadi seperti itu Bos sebelum yang kita mempunis apakah servo ataupun ESC nya yang bermasalah ada baiknya kita cek dulu servo nya ataupun ESC nya kita ukur nanti tahanan itu antara pin ke pin berapa tahanannya apakah masih ikut standarnya penuhnya ataupun ada perbedaan yang mencolok antara pin 1 dengan pin 2 pin 2 dengan pin 3 pin 4 dengan pin 5 dan 5 ke-6 ini Bos kabelnya ini Bos modelnya macam gini Bos ini lantaran soketnya udah hancur jadi dibuat seperti gini Bos nih jadi sebelum kita potong kabelnya kita lepas sambungannya ini kita kasih tanda nih Bos ini pin nomor 1 nomor 2 3 4 4 ini 5 nah disini kita kasih tanda juga Bos sambungan dia yang dari ECU nya ini nanti kita ukur dulu nih Bos tahanannya ini setiap pin ini berapa nih Bos nah ini kita buat kita buat gambarnya dulu biar lebih jelas Bos ini sebelum kita lakukan pengukuran tahanannya setiap pin ini kita buat gambar gini Bos nanti hasilnya berapa kita tulis di sini nanti kita biar tahu perbedaannya berapa Bos ini ini kita mulai dengan pin 1-2 ini yang pin yang pada sir pos 1-1-1 ini skala selekturnya ke 200 Bos nah 200-1 sama 1-1 sama 2 ini Bos hasilnya Bos 31,8 pin 1 pin 1 pin 2 1,8 terus pin 2 sama 3 2 2 sama 3 3 ini 2 sudah 32,1 32,0 32,0 3 terus pin terus pin 4 4 sama 5 4 sama 5 5 3 3 2 0 5 sama 6 5 sama 6 5 5 5 5 5 sama 6 6 5 5 32,0 32,0 32,0 32,0 36,0 33,0 33,0 33,0 33,0 34,0 Hai ini bawah hasil pengukurannya Bos sedih bisa disimpulkan ini serponnya masih dalam keadaan baik Bos sedangkan baik tiga satu tiga dua tiga dua tiga satu di selanjutnya kita ukur kabel yang dari EJU ke pin kita ukur di untuk mengukurnya kita buat di sini bos gambar dulu biasa bos satu dua tiga empat lima enam jadi pen yang diukur pin satu pin tiga empat dan enam maniar kita ukur jadi yang dua dua sama lima tidak dua sama lima ini harus masuk bus harus tegangan kalau di kontak dia Hai langsung ada harus di itu bos dua sama lima disitu jadi sini tidak perlu kita ukur yang dua sama lima yang perlu kita ukur pin satu tiga empat dan enam sebelum kita mengukur bos ini selector sini kita pindah di sini bos bos selector ini pindah ke sini pindah ke situ di kabel yang ini yang positif yang dari multi tester kita jemper ke negatif baterai yang negatif dari multi tester baru kita masukkan pada pin yang kita mau ukur tuh pin satu ya kita cari pin satu disini empat dua koma dua empat dua koma dua empat dua satu terus ping tiga ping tiga yang dari ecu hai 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 421-41-41 juga bos 421 terus pin 4-4 pin 4-4 pin 4-4 terus hasilnya berapa? 421 juga. 421. Pin? Pin A6. 421 juga. Oke, 421. Oke bos, ini lampanya terhanom kabel yang dari ISU ke motor servo. Ini dalam keadaan normal bos. 421, 421 semua bos. Yang servonya, ini boleh dikatakan masih normal bos. Jadi, tidak banyak. 31, 32, 31, 31, 32, 32, 31. Jadi, bisa disimpul ke bos, permasalahnya ini lantaran dia nggak bisa slow. Pas kita start, nggak susah harus diinjak gas dulu. Ini bisa jadi kemungkinan penyebabnya bos, dari kabel yang disini bos. Jadi, kabel yang disini mungkin ada yang salah pasang nih bos. Kalau diukur dia nggak ada masalah. Ini nanti kita coba carikan kabel yang pas untuk dia, yang dimana nih bos. Takutnya salah pasang nih bos. Makanya mobil ini pas hidup, dia agak susah. Harus dibantu gas. Nanti hidup. Langsamnya seluruh kali. Lama-lama dia mesin udah panas, dia gasnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. RPM-nya bos. Jadi, kalau menurut hemat saya, ini masalahnya pada kabel ini. Pasang sambungan ini, menggantikan soket. Ini mungkin ada yang salah sambung nih, bos. Ini. Kabelnya udah kita pasang kembali. Jadi, setelah kita analisa, cari hasil pengukurannya, motor servo-nya masih dalam keadaan baik. Dan begitu juga, pin yang dari itu ke motor servo-nya. Terang keadaan baik juga. Masih normal. Setelah kita periksa, ternyata bos kesalahannya itu, kesilapanya pas saat mengganti kabel pin yang pada soket motor servo-nya. Yang pin nomor satu. Nah, ini. Ini yang bawah. Untuk klaimnya ini. Ini yang satu. Kita tukar ke nomor tiga, bos. Ini. Kita tukar ya, bos. Nah, jadi ini. Ini makanya dia hidup. Agak susah. Jadi, pas saat temperatur kerja mesin mulai naik, mulai panas. Dia seharusnya motor servo ini menutup lubang udara. Dia terbalik, bos. Dia membuka, makin membesar membuka. Maka, RPM-nya makin tinggi. Jadi, permasalahannya ada di situ, bos. Kabel soketnya tertukar. antara pin satu dengan pin nomor tiga. Ini yang sesuai gambar kita buat, bos. Ini. Jadi, ini. Sudah clear mobil nih, bos. Sudah. Enak hidup-hidupnya. Gak sempur, pun. Sudah nggak naik lagi. Ini. Mari kita tes, bos. Kita hidupkan dulu. Tuh. Ini RPM-nya naik, bos. Nah, naik turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan, ya. Kalau kemarin dia nggak mau, bos. Ya, langsung drop itu. Habis itu mati. Nah, kita perhatikan, bos. Ini. Temperaturnya masih dalam keadaan dingin, bos. Nah, bentar lagi dia naik, bos. Lagi dia naik. Itu. Temperaturnya sampai suhu kerjanya, bos. RPM udah di bawah 1000. Ini coba kita hidupkan AC, ya, bos. Ini kita hidup AC. Ya, naik dia, bos. Tak langsung drop RPM-nya, bos. Ini AC kita hidupkan. Ini. Coba kita matikan AC-nya, bos. Bagaimana dia? Nah, naik dia, bos. Kalau di ton AC, dia naik RPM-nya. Seharusnya seperti itu, bos. Bukan dia bertahan. Ini naik dikitnya, jadilah, bos. Nggak perlu banyak-banyak. Nah, naik, kan? Oke, bos. Semoga video ini bermanfaat, bos. Mungkin masih banyak kekurangan dalam video ini. Mohon di maafkan, bos. Yang ingin komentar, silakan tulis komentar. Ya, ini mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat, walafiat. Nah, ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Selamat beraktifitas, rekan-rekan yang seprofesi. Sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video saya.